cara menghilangkan noda kuning di baju putih ini cara yang paling cepat mudah dan ini ampuh banget guys nah nodanya seperti ini guys jadi noda kuning itu macem-macem ya ada noda karat ada noda kunyit ada noda ya macem-macem lah dan kalian perhatikan dulu nodanya sebelum kalian praktek ya dan buat kalian yang mau praktek lebih baik kalian tontonnya tuh sampai benar-benar paham ya jadi jangan cuman lihat bahan-bahannya aja terus kalian skip video lalu kalian praktekkan kalian belum tentu bisa praktek kalau nontonnya belum sampai paham guys ya jadi sia-sia kalian nonton video di channel ini dan ini hasil setelah saya cuci nih guys ya jadi nodanya benar-benar hilang sempurna guys ini jadi seperti baru lagi tapi ada beberapa titik noda yang rada susah untuk dihilangkan guys makanya saya sarankan untuk nontonnya tuh benar-benar sampai paham ya karena untuk menghilangkan noda tuh kadang kelihatan gampang ternyata susah jadi disini saya menggunakan beberapa tahap untuk menghilangkan noda benar-benar sempurna jadi hilangnya benar-benar hilang total ya oke langsung saja untuk bahan-bahan yang perlu kalian siapkan yang pertama kita siapkan deterjen sabun batang atau sabun mandi sikat gigi gayung dan jangan lupa pemutih ya karena ini baju putih jadi untuk caranya tinggal kita tuangkan terlebih dahulu pemutihnya lalu kita langsung tempel tempelkan seperti itu guys ya jadi ini dalam keadaan bajunya tuh masih kering bisa saja sih kalau misalkan bajunya sudah dibasahin dulu juga enggak papa karena ini tuh nodanya tuh noda seperti itu maksudnya dia nodanya kecil-kecil tapi banyak gitu ya jadi saya prosesnya seperti ini guys jadi saya oles-oleskan pemutih tanpa campuran air sama sekali sampai merata ya yang penting sebelum kalian praktek cara ini itu kalian harus benar-benar paham bahannya guys ya kalau misalkan bahan-bahan kemeja gitu biasanya dia ada bahan kemeja yang walaupun putih nggak boleh menggunakan pemutih ya jadi kalian harus perhatikan bahannya terlebih dahulu guys kalau saya karena sudah terbiasa menggunakan pemutih jadi alhamdulillah sudah sudah apa sudah enak aja gitu guys kalau mengerjakan di baju putih menghilangkan noda di baju putih itu enggak papa dan untuk sablonnya juga aman ketika kena pemutih ya Nah jadi kalau kira-kira noda sudah diolesin pemutih semua sampai rata ya itu di bagian noda-nodanya saja selanjutnya tinggal kita siapkan deterjen lalu kita rendam sekitar lima sampai sepuluh menit guys ya kalau saya biasanya kalau rendam tuh nggak pernah lama sih paling lima menit sampai sepuluh menit itu paling maksimal kalau saya guys kalau menggunakan pemutih nggak pernah lama Nah kalau sudah direndam sekitar lima sampai sepuluh menit selanjutnya tinggal kita lihat-lihat dulu guys jadi masih ada nodanya atau enggak kalau disini itu Alhamdulillah langsung bener-bener langsung hilang guys ya tinggal beberapa titik aja yang masih bandel guys ya dan kalau masih ada sisa noda seperti ini itu kita harus perhatikan dulu nodanya noda apa guys jadi ini aja saya menggunakan sabun telepon itu ternyata gagal guys ya setelah dibilas ternyata gagal dan saya perhatikan lagi guys ternyata itu noda karat dan untuk menghilangkan noda karat sendiri disini saya menggunakan penghilang noda karat ya namanya brito karena untuk menghilangkan noda karat itu enggak bisa asal guys ya tapi kalau untuk menghilangkan noda kuning kunyit atau noda kuning lainnya itu menggunakan cara di awal video saja sudah cukup jadi enggak perlu menggunakan noda karat ya cuman karena ini ternyata karat yang susahnya itu karat dia jadinya menggunakan penghilang noda karat Nah jadi seperti itu aja guys gampang kan ya cara menghilangkan noda tuh sebenarnya gampang guys cuman kita harus perhatikan dulu nodanya kalau kira-kira kalian praktek terus menggunakan pemutih ternyata susah gagal ya itu berarti kuningnya bisa jadi kuning karat guys itu enggak bisa menggunakan pemutih kalau noda karat guys ya ya mungkin videonya sampai disini saja semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like share dan jangan lupa di subscribe juga guys untuk masalah ya menghilangkan noda yang lainnya sudah saya kumpulkan di playlist tips laundry sederhana di situ playlist yang paling lengkap ya guys Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati